Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama dengan saya Hamzah Di channel ceritanya Hamzah Pada video kali ini Saya akan membahas tentang KineMaster KineMaster aplikasi editing video Yang digunakan di Android Aplikasi ini sudah sangat populer digunakan Baik itu untuk editing video-video sinematik Ataupun video-video Pembelajaran Saya pernah menemukan Masalah seperti ini Nah ini Saya menemukan mesin KineMaster Gagal menginisialisasi Nah jika menemukan masalah Seperti itu, bagaimana cara Mengatasinya, yuk kita simak Video tutorial berikut ini Baik pada video kali ini Saya akan membahas tentang Salah satu aplikasi Android Aplikasi editing video Yang sudah populer digunakan Di kalangan Para pencinta editing video Yaitu KineMaster Aplikasi ini Aplikasi yang sederhana Tapi memiliki fitur yang Lengkap Namun Pada aplikasi KineMaster Yang Sementara saya pasang Di Android saya Ternyata mengalami Suatu masalah Hal ini Kemungkinan Terjadi karena Aplikasi KineMaster Yang saya pasang ini Adalah aplikasi yang Bukan yang berasal dari Playstore Tapi saya pasang Saya download dari Situs tertentu Kemudian saya install Saya juga Awalnya Agak bingung Kenapa tiba-tiba Seperti itu Errornya tidak bisa dibuka Tapi awal-awal install Itu bagus Normal Seperti biasa jalan Kemudian sempat saya lakukan Kemudian sempat saya pakai Untuk mengedit video Namun Tiba-tiba setelah Saya Diamkan beberapa hari Kemudian saya Buka Tiba-tiba muncul Error seperti ini Nah Teman-teman bisa lihat Mesin KineMaster Gagal menginisialisasi Ini terjadi Dan Saya mencoba Untuk mencari Solusi dari Permasalahan ini Dan akhirnya Pada Video kali ini Saya akan Sharing Solusi yang saya temukan Seperti apa Sehingga KineMaster ini Bisa dibuka kembali Tanpa harus Menginstall kembali Sehingga File-file yang ada di dalam File projectnya Yang kita sudah buat Sebelumnya Masih tersimpan Nah Bagaimana caranya Kita langsung saja Pada Videonya Berikut ini Baik teman-teman sekalian Bagi yang memiliki Masalah seperti tadi KineMaster nya Gagal Menginisialisasi Maka Langkah pertama Yang teman-teman lakukan Adalah Silahkan masuk ke Menu Pengaturan Sini Teman-teman tidak perlu Menginstall Aplikasinya Kita hanya perlu Kita hanya perlu Melakukan sentuhan sedikit Sehingga aplikasi ini Bisa terbuka kembali Nah Kita langsung saja Di Bagian pengaturan Disini Manajemen aplikasi Silahkan disesuaikan Dengan handphone masing-masing Kebetulan untuk Handphone yang saya gunakan Pada kali ini adalah OPPO Reno4 Ya Nah disini Kita masuk Kemudian kita buka Daftar aplikasinya disini Ya Kemudian Kita akan masuk Di KineMaster disini KineMaster nya Nah ini Jadi Ada tiga Ada tiga bagian disini Buka Paksa berhenti Dan bongkar Ini tidak perlu Kita bongkar Ya Kita Lakukan saja Fitur ini Paksa berhenti Kemudian kita Klik ini Paksa berhenti Nah setelah itu Kita coba Kembali Ke aplikasinya Kita coba Buka Seperti tadi Ini Ya Nah Sekarang Aplikasinya sudah bisa terbuka Kembali Dan proyek yang kita Sudah buat sebelumnya Itu masih ada Teman-teman Jadi tidak hilang Ini masih ada Coba kita buka Nah ini masih ada Isinya Ya Jadi teman-teman Sekalian Tidak perlu Khawatir Itulah Salah satu Cara Atau trick Untuk Mengatasi Masalah Kaino Master Gagal Menginisialisasi Pada saat kita Buka Nah Demikianlah Video Kali ini Jika dirasa Bermanfaat Silahkan di Share Klik like Comment Dan share Jangan lupa Subscribe-nya Saya akhiri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh